Intro Komisi Pemilihan Umum Kota Batam didesak untuk segera melakukan perbaikan data dan jumlah daftar pemilih sementara. Pasalnya sejumlah hasil rekapitulasi yang dilakukan KPU Provinsi Kepulauan Riau berbeda lebih banyak jumlanya hingga mencapai 50%. Jika dibandingkan dengan hasil rekapitulasi yang dilakukan di KPU Kota Batam. Besakan ini dilakukan mengingat di Jakarta KPU sedang melaksanakan proses penetapan daftar pemilih sementara secara nasional. Hingga malam tiba suasana di kantor KPU Kota Batam di kawasan Tanjung Pinggir, Sekupang, Batam masih tampak dipenuhi oleh puluhan anggota panitia pemilihan kecamatan dari seluruh wilayah Kota Batam. Pada 2019, untuk jumlah pemilih sementara di Kota Batam yang diterima oleh KPU Provinsi saat direkapitulasi adalah sebanyak 847.627 orang. Sementara pada hasil rekapitulasi di KPU Kota Batam jumlah DPS hanya sebanyak 441.473 orang. Menurut Sriwati, Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau, diantara 7 kabupaten kota yang ada di Kepulauan Riau hanya di KPU Kota Batam yang terjadi perbedaan jumlah data DPS tersebut. Warga yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih diharapkan aktif mengikuti proses penetapan pemilih. Bagi yang namanya belum masuk dalam DPS agar segera melaporkannya kepada petugas di lapangan untuk dicatat oleh petugas. Para pemilih untuk Provinsi Kepulauan Riau akan menggunakan hak pilihnya di 5.334 TPS pada pemilu 2019 nanti. Provinsi itu kan sempat dibacakan sebesar 847.627 jumlahnya DPS-nya tetapi mereka berita acara yang dibatang itu ada 441.473 sehingga kami meminta untuk segera menyesuaikan sesuai dengan rekap berjanjang dari PPS sampai PPK terkait dengan rekapitulasi DPS ini. Apa penyebabnya? Saya rasa ini sih Pak karena kemarin kan kita lagi proses sidali gitu kan jadi acuan mereka itu masih pada sanging semangatnya nih KPU Kota Batam sehingga fokusnya ke sidali padahal mereka berjanjang ini kan harusnya dari tingkatan PPS, PPK sehingga Kabupaten Kota baru Kabupaten Kota ke Provinsi seperti itu. Saya rasa hanya kurang pemahaman aja terkait dengan teknis atau proses pelaksanaan ini. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Terima kasih.